Pelatih Red Spark memberikan pujian setinggi langit untuk Megawati. Dengan penuh semangat, ia menyebut Megawati sebagai ikon perjuangan yang tak tergantikan. Keuletan dan dedikasinya telah menginspirasi seluruh anggota tim. Setiap latihan dan pertandingan, Megawati selalu menunjukkan karakter pemenang. Pujian ini menggambarkan betapa berharganya kontribusi Megawati dalam mencapai tujuan bersama. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Di panggung Liga Voli Korea Selatan 2024-2025, Megawati Hangestri tampil gemilang meraih perhatian banyak pihak. Melalui usaha dan dedikasi, ia menjadi pilar utama yang membentuk kemenangan Red Sparks atas GS Caltex. Pertandingan tersebut bukan hanya sekedar sebuah kompetisi, tetapi juga merupakan momentum bagi Megawati untuk menunjukkan kemampuannya. Pelatih Red Sparks, Koh Hee Jin, tidak segan-segan melontarkan pujian luar biasa pada Megawati. Ia mengagumi kecepatan dan ketepatan langkah Megawati di lapangan yang membantu timnya meraih poin krusial. Kecerdasan permainan Megawati terlihat dari keputusan strategis yang diambilnya dalam setiap momen. Penampilan nyentrik Megawati ini membuktikan bahwa bakatnya tak terbendung dan siap bersinar lebih terang lagi di kancah internasional. Dukungan dari pelatih dan rekan-rekan satu tim memberikan semangat lebih bagi Megawati untuk terus melangkah dan memberikan yang terbaik. Dalam laga perdana Liga Voli Putri Korea 2024-2025, Red Sparks menunjukkan performa yang gemilang. Pertandingan ini berlangsung di Daejeon Chungmu Gimnasium pada hari Minggu, 20 Oktober 2024. Sejak awal, para pemain Red Sparks terlihat bersemangat dan fokus, berusaha mengontrol permainan dengan strategi cerdas. Setiap rotasi permainan membawa ketegangan dan kegembiraan ketika Red Sparks menampilkan serangan yang terorganisir dan blok yang menakjubkan. Pendukung Red Sparks bersorak-sorai setiap kali tim berhasil mencetak poin dan menciptakan atmosfer yang mendebarkan. Keterampilan individu yang ditunjukkan oleh para pemain mengukuhkan reputasi mereka sebagai tim yang patut diperhitungkan. Di akhir pertandingan, Red Sparks berhasil meraih kemenangan dengan hasil yang membanggakan, mengawali musim dengan penuh percaya diri. Ini adalah awal yang menjanjikan, dan penggemar semakin berharap untuk melihat pencapaian lebih lanjut dari tim mereka. Dalam pertandingan yang mengesankan, Megawati mencuri perhatian sebagai top skor bagi Red Sparks dengan torehan 16 poin. Setiap kali ia melakukan spike, energi penonton terasa meluap, menyaksikan akurasi permainannya yang hampir sempurna. Persentase serangannya yang mencapai 80% menjadi bukti betapa tepatnya setiap gerakannya di lapangan. Kemampuan Megawati untuk membaca permainan lawan sangat mencolok. Dengan ketepatan dan kekuatan, ia berhasil menembus pertahanan lawan, seolah-olah setiap spike adalah seni yang ditampilkan dengan penuh percaya diri. Setiap poin yang ia sumbangkan menjadikan timnya semakin mendominasi lintasan pertandingan. Dengan performa yang memukau, Megawati tidak hanya memberikan angka, tetapi juga semangat bagi rekan-rekannya. Ketangguhannya menjadi inspirasi, dan penampilannya menciptakan momentum positif untuk Red Sparks dalam menghadapi pertandingan-pertandingan selanjutnya. Pelatih Kohijin mengamati dengan cermat pertumbuhan fisik Megawati, yang kini menunjukkan kemajuan pesat dibandingkan sebelumnya. Dalam pertandingan kali ini, kekuatan fisik Megawati terlihat dari kemampuannya mengontrol bola dan pergerakannya yang lincah di lapangan. Kepercayaan diri yang meningkat menjadikannya lebih efektif dalam menyerang. Detik-detik di lapangan semakin memikat saat melihat Megawati menerima umpan-umpan manis dari Yeum Hieseon. Sinergi antara keduanya menciptakan momen-momen berbahaya bagi lawan, di mana setiap umpan dipenuhi dengan presisi luar biasa. Hal ini memastikan bahwa serangan Megawati selalu berada dalam posisi yang mengancam. Dengan setiap serangan yang dilancarkan, Megawati menunjukkan ketajaman dan determinasi. Kemampuan untuk memanfaatkan umpan dari Hieseon membawa keunggulan bagi tim, menegaskan bahwa kerjasama dan fisik yang solid adalah kunci untuk meraih kemenangan. Kondisi fisik Megawati telah banyak berkembang. Bola dari Yeum Hieseon juga dinaikkan sesuai dengan yang diinginkan Megawati, kata Kohijin. Lebih lanjut, Kohijin juga sangat puas dengan penampilan Red Sparks saat melibas JS Caltex. Kata dia, itu merupakan permainan terbaik timnya sejak pertama didirikan. Anda tidak bisa bermain volley sendirian, Anda membutuhkan bantuan teman. Jika para pemain bermain dengan satu pemikiran, saya tidak berpikir tim ini akan tampil buruk, ujar pelatih berusia 44 tahun itu.